Selanjut, serat sahnya suatu perjanjian Ini diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perjanjian Ada empat ya Kesepakatan mereka yang mengingatkan diri Dua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan Ketiga, suatu hal tertentu Dan keempat, suatu sebab yang halal Jika tidak terpenuhi serat sah perjanjian Maka menjadi tidak sah Dan perjanjian sempur dapat dibatalkan Empat serat sah perjanjian yang harus dipenuhi ketika kita membuat Suatu perjanjian bisnis Bagi pelaku bisnis Surat perjanjian mungkin bukanlah hal yang asing Dimana hampir setiap transaksi bisnis yang dilakukan Jendengan dan mitra akan menandatangani Suatu kontrak atau suatu perjanjian Yang berisi rangkaian kesepakatan Antara Anda dan mitra kerja Sama Anda Secara umum dalam suatu surat perjanjian Terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban Masing-masing pihak Serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan Oleh para pihak Yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut Berdasarkan kitab undang-undang perdata Yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia Pada dasarnya para pihak Diberi kebebasan Untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati Namun kebebasan tersebut Tidak menghilangkan kewajiban para pihak Untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku Dalam membuat suatu perjanjian Apakah kita telah memenuhi suatu surat sah perjanjian Di dalam pasal 1320 Kalau perdata tersebut Terdapat empat surat sah perjanjian Yang pertama kesepakatan para pihak Dalam membuat suatu surat perjanjian Kita harus mencapai kesepakatan Di antara para pihak Atas hal-hal yang diperjanjikan Kesepakatan yang dimaksud disini adalah Kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak Tanpa ada unsur paksaan Kekilafan Ataupun penipuan Sebagai contoh Jika seseorang pembeli Sepakat perjanjian jual beli rumah Atas dasar paksaan oleh pihak penjual Atau pihak lain Maka adanya unsur paksaan tersebut Dapat dijadikan dasar atau argumen Bagi pihak yang dirugikan Untuk mengajukan pembatalan Atas perjanjian jual beli tersebut Jadi kalau satu dan dua ini tidak terpenuhi Maka dapat dibatalkan Yang kedua adalah kecakapan Istilah kecakapan yang saya maksud dalam hal ini Berarti menang para pihak Untuk membuat perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menentukan bahwa Setiap orang dinyatakan cakap Untuk membuat perjanjian Kecuali jika menurut Undang-Undang Dinyatakan tidak cakap Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Orang-orang yang dinyatakan Tidak cakap adalah mereka yang Pertama Belum dewasa Berarti mereka yang belum Berusia 21 tahun Atau belum menikah Ini untuk rumah ya Kalau ada yang tertentu 18 tahun sudah bisa Sebagai contoh Seorang anak SMP Usia 12 tahun Tidak dapat membuat perjanjian Untuk dirinya sendiri Harus ada pengampunya ya Ada sada walinya Dua Berada di bawah pengampuan Seseorang dianggap di bawah pengampuan Apabila ia Sudah dewasa ya Tapi Kalau tidak dewasa kan Ada perwalian ya Di pengampuan tersebut Apabila ia Sudah dewasa Namun karena mental Atau pikirannya yang dianggap Kurang sempurna Maka dipersamakan dengan Orang yang belum dewasa Berdasarkan pasal 433 Kitab Undang-Undang Perdata Seseorang dianggap berada di bawah pengampuan Apabila orang tersebut Dalam keadaan sakit jiwa Memiliki daya pikir yang rendah Serta orang yang tidak mampu Mengatur keuangannya Atau borosnya luar biasa Sehingga Menyebabkan Keborosan yang Diluar kebatas ya Lalu Bagaimana Jika kita melakukan Transaksi dengan PT Atau badan hukum lainnya Adik-adik Kecakapan yang dimaksud Tidak terbatas Pada individu saja Melainkan juga Meliputi Pemenang seseorang Dalam Mendandatangani Perjanjian tersebut ya Misalnya Kita melakukan Transaksi dengan PT Maka orang yang Berwenang Untuk tanda tangan Tersebut Adalah Atau atas nama PT Itu adalah Direktur dari PT tersebut Sesuai dengan Anggaran dasarnya Apabila Direktur berhalangan Untuk Tanda tangan Perjanjian tersebut Maka Direktur dapat Memberikan kuasa Kepada Manager Atau salah satu Timnya Untuk Tekan Perjanjian tersebut Sampai sini Paham Mungkin ada yang Dibertanyakan Adik-adik Paham Pak Saya lanjut Yang ketiga Adanya Objek Perjanjian Suatu Hal tertentu Suatu Perjanjian Harus memiliki Objek Yang jelas Objek tersebut Tidak hanya Berupa Barang Dalam bentuk Fisik Namun Juga Dapat Berupa Jasa Yang dapat Ditentukan Jenisnya Sebagai contoh Dalam suatu Perjanjian Jual-beli Saya Berniat Untuk Menjual Mobil Bajer Pak Jera Misalkan Berwarna Hitam Dengan NIK 2017 Kepada Pak Agus Dengan Harga Misalkan 350 juta Dalam Perjanjian Perjanjian Tersebut Jelas Saya Menyatakan Barang Apa Yang akan Saya Jual Beserta Jenisnya Harga Surat-surat Hingga Ciri-ciri Barang Tersebut Tidak Tidak Adanya Objek Perjanjian Ini Atau Suatu Hal Tertentu Ini Maka Otomatis Batal Demi Hukum Batal Demi Hukum Yang Keempat Sebab Klausal Yang Halal Atau Sebab Suatu Hal Yang Halal Sebab Hal Yang Halal Ini Berhubungan Dengan Isi Perjanjian Itu Sendiri Dimana Perjanjian Tersebut Dibuat Berdasarkan Tujuan Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum Yang Berlaku Perjanjian Yang Dibuat Berdasarkan Sebab Yang Tidak Benar Atau Dilarang Membuat Perjanjian Tersebut Menjadi Tidak Sah Sebab Yang Tidak Halal Adalah Sebab Dilarang Oleh Undang-Undang Berlawanan Dengan Norma Kesusilaan Atau Kertetipan Umum Nilai-nilai Kesusilaan Atau Ketetipan Umum Sendiri Ditentukan Berdasarkan Nilai-nilai Yang Dianud Oleh Masyarakat Dimana Perjanjian Tersebut Dibuat Contoh Dari Perjanjian Yang Sebabnya Tidak Alal Adalah Ketika Seseorang Melakukan Perjanjian Untuk Membunuh Orang Lain Atau Perjanjian Jual Beli Narkoba Atau Perjanjian Jual Diri Misalkan Trafficking Hal ini Dikarenakan Membunuh Orang Lain Terus Persinahan Bebas Narkoba Itu Dilarang Undang-Undang Sehingga Perjanjian Tersebut Menjadi Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Akibat Hukum Jika Melanggar Salah Perjanjian Jika Salah Subjektif Salah Subjektif Itu Kesepakatan Para Pihak Dan Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian Maka Dapat Dibatalkan Selama Para Pihak Tidak Menuntut Untuk Dibatalkan Maka Perjanjian Tersebut Tetap Sah Apabila Sarat Objektif Sarat Tiga Dan Empat Suatu Hal Tertentu Adanya Objek Dan Halal Apabila Ini Tidak Terpenuhi Salah Satunya Maka Batal Demi Hukum Batal Demi Hukum Artinya Tidak Pernah Terjadi Perjanjian Jika Suatu Perjanjian Tidak Memenuhi Satu Objektif Maka Perjanjian Tersebut Dapat Dibatalkan Sedangkan Jika Suatu Perjanjian Tidak Memenuhi Satu Objektif Maka Perjanjian Tersebut Adalah Batal Demi Hukum Dapat Dibatalkan Artinya Salah Satu Pihak Dapat Memintakan Pembatalan Di Pasal 1338 Ayat 1 Suatu Perjanjian Yang Dibuat Serasa Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Yang Membuatnya Berdasarkan Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Perdata Dapat Dikatakan Berlakunya Asas Konsensualisme Di dalam Hukum Perjanjian Memantapkan Adanya Asas Kebebasan Berkontak Asas Fakta Sansir Fada Contohnya Di Buku 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 Nikah Kita Yang Muslim Ada Psikotalik Talak Apabila Tiga Bulan Lamanya Saya Tidak Menafkai Istri Saya Baik Nafkai Batin Maupun Materi Maka Jatuh Talak Saya Satu Di dalam Syariat Islam Itu memang Tidak Ada Sekotalik Talak Ini Tapi Para Ulama Para Alim Membuat Hukum Ini Juga Tidak Ngawur Kalau Tidak Ada Kepastian Itu Misalkan Suaminya Pergi Menghilang Tidak Tau Jawab Tidak Menafkai Terus Tidak Datang Tidak 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 Kasian Akhirnya Tergantung Maka Jatuh Talak Satu Setelah Masa Idah Selesai Maka Serai Kan Dapat Diajukan Ke Pengadilan Apabila KDRT Juga Jatuh Talak Satu Itu Salah Satu Contoh Misalkan Perjanjian Sewa Rumah Ditambah Apabila Kebocoran Keretakan Selama 6 Bulan Maka Menjadi Tanggung jawab Pemilik Rumah Misalkan Seperti Selebihnya Apabila Ada Kerusakan Menjadi Tanggung jawab Penyewa Untuk Memperbaiki Itu Namanya Asas Kebebasan Berkontrak Selanjut Ini Segerana Hukum Bidana Ini Saya Ambil Sikit-sikit Aja Sebagai Dasar Supaya Kita Bisa Lanjut Nanti Hukum Bidana Adalah Keseluruhan Dari Peraturan-peraturan Yang Menentukan Perbuatan Apa Yang Dilarang Dan Termasuk Kedalam Tindah Bidana Serta Ada Ada Perampok Memasuki Rumah Kita Bermaksud Merampok Dan Akhirnya Membunuh Kita Kemudian Kita Melawan Dan Perampok Tersebut Mati Insya Allah Kita Bisa Bebas Dari Hukum Selama Tidak Ada Unsur Penganiaya Nanti Membuktikan Apa Pengadilan Ya Memang Begitu Diperlukan Begitu Ditemui Bukti Awal Yang Cukup Maka Bisa Ditahan Kalaupun Ditahan Itu kan Bisa Bisa Kita Lakukan Pembebasan Bersarat Dengan Jaminah Jenis-jenis Alasan Dalam Tidak Hukum Bidana Ada Alasan Pemenar Dan Alasan Pemaaf Alasan Pemenar Adalah Alasan Yang Menghapuskan Sifat Melawan Hukum Perbuatan Sehingga Apa yang Dilakukan Oleh Terdakwa Lalu Menjadi Perbuatan Yang Patut Dan Benar Alasan Pemaaf Yaitu Alasan Yang Menghapus Kesalahan Terdakwa Alasan Pemenar Di Dalam Kita Undang Undang Hukum Bidana Alasan Pemenar Yaitu Perbuatan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Darurat Perbuatan Yang Dilakukan Karena Pembelaan Terpaksa Perbuatan Untuk Menjalankan Peraturan Perundang Undangan Misalkan Memendu Orang Karena Dia Juru Eksekusi Kan Dia Menjalankan Peraturan Undang Undang Ada Alasan Pemenar Untuk Melakukan Pembenaran Tersebut Perbuatan Untuk Menjalankan Perintah Jabatan Yang Alasan Pemaafnya Jika Perbuatan Sebut Perbuatan Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Mampu Bertanggung Jawab Misalkan Dia Gila Itu Juga Bisa Lepas Dari Jalan Hukum Perbuatan Yang Dilakukan Karena Terdapat Daya Paksa Dia Terpaksa Dia Aniaya Diperkosa Dan Ada Kesempatan Waktu Untuk Tiba Tiba Membalas Maka Ada Alasan Pemaafnya Perbuatan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Misalkan Kita Mau Dirampok Ditodong Kita Pembelaan Kita Bisa Ambil Senjata Itu Dan Akhirnya Membunuh Si Pelaku Perbuatan Dapat Karena Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah Hukum Ada Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Hukum Pidana Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Berupa Pelanggaran Dan Kejahatan Hukum Perdata Ini Mengatur Hukum Keluarga Hukum Harta Kekayaan Hukum Waris Kalau Orang Ngomong Hukum Perdata Itu Biasanya Kearah Yang Bahagia Bagi-bagi Warisan Jual Beli Karena Dapat Jual Dapat Uang Pertawinan Dan Lain Sebagainya Perbedaan Hukum Perdata Dan Pidana Perbedaannya Terletak Pada Hubungan Antar Objek Hukum Dalam Hal Ini Masyarakat Baik Individu Maupun Badan Hukum Dan Negara Hukum Pidana Ini Mengatur Hubungan Antara Anggota Masyarakat Dengan Negara Yang Menguasai Tata Tetip Dalam Masyarakat Tentang Perbuatannya Dilarang Dengan Adanya Ancaman Saksi Tertentu Hukum Perdata Hubungan Hukum Antara Orang Satu Dengan Yang Lainnya Mengatur Hubungan Antara Individu Dengan Individu Fokus Dari Hukum Perdata Adalah Kepentingan Persona Jangan Perbedaan Pada Pelaksanaannya Di Hukum Pidana Tindakan Bisa Diambil Oleh Pengadilan Dan Aparat Penegak Hukum Dengan Aduan Ataupun Tanpa Perlu Adanya Pihak Yang Mengadukan Aduan Misalkan 372 378 Pengetapan Dan Penipuan Ini Dengan Aduan Misalkan Pembunuhan Ini Tanpa Perlu Pengaduan Aparat Dan Pengadilan Akan Mengambil Tindakan Setelah Terjadinya Pelanggaran Terhadap Norma Hukum Bidana Atau Tindak Bidana Maka Alat-alat Perlengkapan Negara Seperti Polisi Jaksa Dan Hakim Segera Tindak Hukum Perdata Pelanggaran Norma Perdata Hanya Baru Bisa Diproses Setelah Ada Pengaduan Dimana Pihak Pengadu Menjadi Pengugat Perkara Ada Pengugat Dan Ada Yang Tergugat Kalau Di Hukum Perdata Alat-alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Perdata Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 164 HIR Karim 284 RBG Yaitu Surat-surat Saksi Pengakuan Sumpah Dan Persangkaan Hakim Jadi Alat Bukti Itu Adalah Pertama Surat-surat Saksi Para Saksi Pengakuan Sumpah Dan Persangkaan Pada Prinsipnya Dalam Persidangan Perkara Perdata Hakim Cukup Membuktikan Dengan Previdence Of Evidence Memutuskan Berdasarkan Bukti Yang Cukup Untuk Perkara Perdata Di Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang IT Tadi Setiap Orang Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Dalam Suatu Komputer Dan Atau Sistem Elektronik Tertentu Milik Orang Lain Terima Kasih Adik-adik Atau Atau Suten